P.T. Afia, Afian, TBK, emiten berkode saham Afia akan membagikan dividen interim senilai 11 rupiah persaham atau senilai total 681,48 miliar rupiah. Nilai dividen interim itu sama dengan tahun buku 2023, namun lebih tinggi dari dividen interim tahun buku 2022 sebesar 10 rupiah persaham. Emiten Hermanto Tanoko P.T. Afia, Afian, TBK akan membagikan dividen interim senilai 11 rupiah persaham atau senilai total 681,48 miliar rupiah. Direksi Afia, Afian dalam keterbukaan informasi menyampaikan dividen interim itu didasarkan pada keputusan sirkuler direksi sebagai pengganti rapat direksi tanggal 1 November 2024. Keputusan itu telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Nilai dividen interim itu sama dengan tahun buku 2023, tetapi lebih tinggi dari dividen interim tahun buku 2022 sebesar 10 rupiah persaham. Apabila merujuk laporan bulanan registrasi pemegang saham per 30 September 2024, total saham Afia yang tercatat di bursa sebanyak 61,95 miliar. Dengan demikian, dividen interim Afia diestimasi mencapai 681,48 miliar rupiah. Sebagai informasi, Afia meraih laba priori berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau tumbuh 1,76 persen secara tahunan dari 1,14 triliun rupiah. Manajemen emiten Hermanto Tanoko itu juga menjabarkan jatuh bagian dividen kepada para pemegang sahamnya. Akhir, periode perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 12 November 2024 dan di pasar lunai pada 14 November 2024. Selanjutnya, daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 14 November 2024 dan pembayaran dividen interim dilaksanakan pada 21 November 2024. Terima kasih kerana menonton!